Intro Pas kemeninggalnya 3 orang warga Ponorogo akibat terjangkit demam berdarah, Bupati Ponorogo Ipong Muklisoni akhirnya menetapkan status DBD di Ponorogo menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Saat ini ruang unit gawat darurat RSUD Dr. Haryono Ponorogo dipenuhi dengan pasien penderita DBD rujukan dari sejumlah rumah sakit. Selain ruang UGD, ruang perawatan D5 atau ruang anak di RSUD Dr. Haryono juga dipenuhi pasien DBD. Bahkan beberapa pasien anak-anak terpaksa dirawat di lorong ruangan karena ruang perawatan sudah penuh dengan pasien. Tercatat sampai hari ini terdapat 172 pasien suspek DBD yang dirawat di RSUD Dr. Haryono. Sementara dalam 3 minggu tercatat ada 3 orang meninggal dunia akibat DBD. Selain menetapkan status KLB, Bupati juga akan menggratiskan seluruh biaya perawatan baik di Puskesmas maupun di RSUD khusus untuk penderita DBD. Jadi memang situasinya sekarang ini luar biasa. Jumlah penderitanya cukup banyak. Fasilitas yang kita pilih itu tidak mencukupi. Maka akibatnya ya terpaksa dan dirawat di lorong segala macam. Tapi yang penting sekarang semua bisa tertangani lah dengan baik. Selain akan membeli alat fogging, Bupati juga menghimbau kepada warga untuk kembali melakukan kerja bakti dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk sehingga jumlah penderita bisa ditekan seminimal mungkin. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!